Hai semua, disini Copycat dan ini adalah alur cerita film The God of Kukari. Cerita berasal dari seorang influencer terkenal bernama Chow. Dia dijuluki Dewa Masak dan mempunyai bisnis di sana-sini di bidang kuliner. Kepopulerannya membuatnya lupa diri dan sering bertindak seenaknya. Dia berbisnis dengan tujuan money-oriented, jadi dia gak peduli barangnya jelek. Asal bisa untung, dia bakal lanjut terus. Produsen tipu-tipu dengan kualitas barang jelek sudah pasti memiliki hati yang busuk. Orang yang seperti inilah yang menjadi rekan bisnisnya Chow. Tak perlu waktu lama, rekan bisnis seperti si pamantat ini langsung berbalik menikam Chow. Dia menyusupkan orangnya menjadi anak buah Chow. Penyusup yang bernama Bull, Tong ini mengaku lulusan suatu akademi memasak di Cina. Dia diterima oleh Chow karena dia pandai memanfaatkan sifat Chow yang suka dipuji. Setelah Chow sudah percaya padanya, dia berbalik mempermalukan Chow di hadapan wartawan yang sedang meliput opening bisnisnya. Tong membuka kedok Chow yang sebenarnya gak pintar masak. Setelah jatuh miskin, Chow berakhir di jalanan. Dia memesan semangkuk mie dari pedagang bernama Turki ini. Dia minta ganti rugi pada Turki karena hidangan tak lezat ini membuatnya sakit perut. Skema dapat uang dan makanan gratis dari Chow ini berbuah pukulan dari anak buahnya Turki. Turki ternyata pimpinan grup kuliner yang berjualan di jalan itu. Chow akhirnya pingsan dan dibuang di pinggiran jalan. Karena kasihan, Turki memberinya semangkuk nasi dengan topping yang biasa aja. Tak lama, Turki didatangi oleh pesaing dari jalan sebelah yang dipimpin oleh Goose Head. Mereka lagi rebutan menu bakso sapi dan udang kencing. Perseteruan ini ternyata memancing kreativitas Chow untuk memadukan kedua resep menjadi menu yang bernama bakso sapi kencing. Sebuah bakso kenyal dengan sensasi juisi yang luar biasa. Namun meski enak, karena strategi marketingnya cuma buka toko aja, membuat bakso mereka tak seporsi pun laku. Hingga saat harganya digratiskan, muncullah seorang suster mental gratisan yang minta dibuatkan seporsi bakso. Dia membawa baksonya balik ke rumah sakit. Namun karena teledor, bakso tersebut jadinya dihidangkan ke seorang pasien. Meski berawal dari keteledoran, namun inilah titik baliknya. Bakso sapi kencing yang juisi ternyata berhasil membangkitkan lagi selera makan para pasien yang susah makan. Alhasil, bakso yang tadinya gratis dapat terjual habis meski harganya naik dua kali lipat dari harga awal. Telepisi meliput bakso viral kreasi Chou dan kawan-kawan. Tak aneh bila si licik pamantat dan Bultong menjadi tahu tentang ini. Sifat licik yang tak pernah puas membuat mereka menjebak ulang Chou melalui tawaran pinjaman bank untuk memperbesar usahanya. Dia pasti bakal buka cabang, ujar pamantat. Dia akan mengarahkan Chou agar membuka cabang di tempat yang tak potensial, lalu kemudian bangkrut dan banyak hutang. Tapi Chou tak jatuh ke lubang yang sama. Chou dan kawan-kawan mengambil pinjaman tersebut tapi tak membuka cabang. Mereka malah membuka pabrik makanan kaleng yang membuat produksi bakso mereka semakin banyak terjual. Chou yang balik sukses kembali mengangkat perseturuannya dengan pamantat dan si Bultong. Mereka akan sama-sama mengikuti kompetisi Dewa Masak untuk memerebutkan gelap tersebut. Rencananya di selang waktu kompetisi, Chou akan mencari akademi tempat Bultong belajar masak di Cina. Namun saat mencarinya di Cina, ternyata dia tak menemukan akademi yang dimaksud. Kemudian karena Chou berangkat terburu-buru, Turki akhirnya jadi menyusul membawakan perlengkapan yang mungkin Chou perlukan. Namun saat mereka berbicara, muncul seorang pembunuh bayaran sewaan pamantat yang mengincar Chou. Setelah kejadian itu, sebulan namanya Chou menghilang dan menjadi kabar baik untuk Bultong dan pamantat yang akan mengikuti kompetisi Dewa Masak di hari ini. Semua kontestan telah berkumpul kecuali Chou. Detik-detik terakhir sebelum kontes dimulai menjadi momen kemunculan Chou kembali setelah lama menghilang. Kontes pun dimulai. Satu persatu peserta berguguran, dieliminasi dengan ketat oleh seorang juri yang bernama Nancy. Saking ketatnya, hanya tersisa Chou dan Bultong saja. Rivalitas Chou dan Bultong kembali tersaji, namun kali ini Chou benar-benar memperlihatkan kemampuan memasaknya. Ternyata saat mengalami serangan pembunuhan, Chou terluka dan terlempar ke dekat sebuah kuil. Di kuil Shaolin ini, dia dirawat dan berakhir membantu para koki Shaolin. Kuil inilah yang sebenarnya tempat Bultong mengasah skill memasaknya selama 10 tahun. Tak aneh bila Chou ga nemu Akademi Masak Cina yang pernah Bultong klaim tempatnya belajar memasak. Pertarungan mereka berjalan sengiat karena menggunakan skill yang sejenis. Namun lagi-lagi, dan lagi, paman tak mencurangi Chou. Dia sudah menyiapkan peledak di perlengkapan masak Chou. Akibat hal ini, Chou kehilangan banyak waktu memasaknya dan tak mungkin membuat menu yang sama seperti yang sebelumnya. Kenangan lama membuatnya tergerak untuk membuat sumakuk nasi dengan topping sebagaimana yang pernah Turki buatkan untuknya. Waktu memasak pun telah habis, saatnya masakan mereka dinilai. Nancy mencoba masakan Bultong terlebih dahulu dan merasakan kelezatannya. Selanjutnya, dia mencoba masakan Chou yang hanya berupa menu sangat biasa. Namun begitu dia coba, ternyata rasanya sangat luar biasa enak. Menu yang Chou sebut sebagai nasi kesedihan ini membuat Nancy ingin memakannya setiap hari. Hidangan Chou berhasil memenangkan hati Nancy, namun tidak untuk hasil kompetisi yang telah disabotasi. Nancy tetap menyatakan Bultong sebagai pemenang. Sabotasi ini terjadi karena Nancy sebenarnya adalah istri Pamantat dan anak mereka kini dijadikan jaminan oleh Pamantat agar Nancy mengikuti keinginannya. Keserakahan Pamantat dan Bultong semakin menjadi dan terwujud. Ketidakadilan dan arogansi yang terus dimunculkan oleh dua orang manusia ini memancing campur tangan seorang Dewi untuk memberikan pelajaran. Dia mengubah Pamantat menjadi anjing buldog tua dan memberikan lubang di dada Bultong untuk meluaskan hatinya. Kontes pun berakhir. Itulah alur cerita film The God of Cookery. Film ini sendiri ditutup dengan munculnya kembali Turki yang ternyata juga masih selamat setelah menahan tembakan dengan gigi emasnya, lalu kemudian melakukan operasi plastik. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Bila suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share video ini. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!